Guys, Surya hari ini mau review gaji TKI Taiwan Angkatan 2018 ya Buat kalian yang penasaran, simak terus videonya Hai teman-teman semuanya, ketemu lagi sama Surya Oh ya teman-teman, Surya hari ini mau review gaji TKI Taiwan Hmm, birunya NT Nah, jadi buat teman-teman semua yang lagi nyari informasi Berapa sih gaji TKI Taiwan sekarang? Khususnya teman-teman mungkin yang ada di Indonesia ya Pengen kerja di Taiwan Kebetulan Surya ada di sektor asisten rumah tangga teman-teman PRT ya, pekerja rumah tangga Buat yang angkatan 2018 teman-teman Gajinya tuh kita nerima dari majikan 18.933 NT ya Itu uang Indus utara 9.523 NT Wow, banyak banget Kak Tapi kok tetangga aku bertatuan di Taiwan gak kaya-kaya Setiap orang memiliki kebutuhannya masing-masing teman-teman Jadi kita nerima gaji kurang lebih 9.523.000 ya Itu masih ada potongan ya Kalau di Taiwan tuh kita kan setiap bulan harus bayar ASKES ya teman-teman ASKES itu kayak asuransi kesehatan gitu ya Kalau kontrak pertama dulu Surya ASKESnya masih 310 NT Atau uang Indus 150-170an ribu ya Eh 150-160 ribuan Terus sekarang jadi naik 335 NT Uang Indus setara dengan 170 ribuan lah kurang lebihnya ya Nah itu belum kepotong biaya agency teman-teman Jadi selain kita setiap bulannya harus bayar ASKES Kita tuh juga harus bayar agency ya Per bulannya Kalau Taiwan sih seperti itu Nah dan Surya jelaskan lagi teman-teman Jadi gaji pokok sendiri tuh sebenarnya di Taiwan 17.000 NT ya Atau uang Indus kurang lebih 8 jutaan Dan karena di Taiwan itu misalkan kita gak libur ya Dalam satu bulan kan ada 4 hari minggunya ada 4 ya Jadi hari minggu itu kita dihitung lembur Kalau kita gak libur loh ya Perharinya dihitung 567 NT Atau setara dengan 280 ribuan kurang lebihnya Kurs saat ini kan 503 kayaknya Oh iya Setelah itu Ketemulah 17 Benar ya Surya kakulatur dulu 17.000 kan gaji pokok ya Terus kita ditambah 567 dikali 4 ditambah 17.000 Nah 19.268 ya Ini untuk PRT yang resmi ya Kalau swasta gajinya jangan ditanya teman-teman Satu bulan mungkin mereka bisa 15 jutaan Swasta tuh yang kaburan ya Nah Terus Itu belum dipotong askes ya 19.268 kita potong 3.35 Askesnya naik teman-teman Menyedihkan ya askes naik gaji gak naik Minus deh Jadi ketemunya Terima dari majikan tuh 18.933 NT Atau uang indus setara dengan 18.933 x 506 9.523 Itu nanti kita dipotong agency ya Oh ya teman-teman Misalkan kalian baru aja datang di Taiwan ya Untuk potongan agency di tahun pertama itu sebesar 1.800 NT Setara uang indus berapa ya Suriakalkulator dulu 905 ribuan Wow Itu wajib teman-teman Terus di tahun berikutnya ya Di tahun kedua Kita ada potongan 1.700 Jadi tahun pertama 1.800 Tahun kedua tuh kita ada Kortingan 100 NT Jadi turun Di angka 1.700 Atau uang indus Seketara dengan 855 ribuan ya Dan di tahun ketiga Sampai Tahun selanjutnya Itu potongannya Sebesar 1.500 NT Kalau suri ya Di Taiwan masih 4 tahun setengahnya Dan saat ini Bayar agency juga 1.500 NT Uang indus 754 ribuan Nah gitu teman-teman Ini belum lagi Kalau libur ya Soalnya Kalau suriak pribadi Kalau libur Dipotong gaji Gaji satu hari kan Ditawan 567 ya Berarti misalkan Suriak kan bulan ini Gajinya kan Dari majikan 18.933 Dikurangi 567 Ini dia ketemunya 18.366 Dari 9 juta tadi Kita Kita kalkulasi teman-teman ya 18.366 Dikali 503 9.200an ya Nah Ini belum lagi Kalau ada Minggu kelima Teman-teman Misalkan Dalam Kan gaji pokok Tadi kan Satu bulannya 17.000 ya Kita Lemburannya di hari minggu kan Kalau nggak kerja Kalau satu bulan Ada 4 hari minggu Berarti 567 Dikali 4 ya Kalau ada 5 hari minggu Teman-teman Berarti kita juga dapat 5 x 567 Kayak gitu Jadi kalau Ada Minggu kelima Gajinya Tambah banyak Dan Bulan ini Eh bulan lalu ya Bulan lalu Suriak itu libur Satu hari dipotong 567 Nt Disini udah digulis ya 18 366 Sekarang kita buka dulu Teman-teman Ini dia Ini dia 800 18.300 66 Nt Jadi Taiwan tuh Pecahan terkecilnya 1 Nt Ya teman-teman Kalau Indonesia Berapa sih Sekarang 100 rupiah Atau 50 rupiah Masih ada nggak sih ya Ini dia Gajian Nunggu satu bulan Teman-teman Bayangin Belum sempat Ngerima gaji Kita tuh udah ada Apa Kita udah ada Catatan pengeluaran Biasanya kayak gitu Suriak pribadi Jadi curhat kan Bisanya cuma mampir Beberapa malam Mungkin 2 Sampai Ya 2-3 malam Paling lama 3 malaman ya Bablas angin ya Oh ya teman-teman Dan Kemarin Majikan sempat Majikan sempat ngomong ya Kalau Suryak Mau nambah kontrak lagi Di majikan yang sama ini Nanti mau dikasih Gaji Eh tambah gaji 2 ribu atau 3 ribu Sih kemarin ngomongnya 2 ribu Jadi 10 juta ya Perbulannya Dan ini juga tergantung Masing-masing Majikan ya teman-teman Kadang tuh ada yang dikasih Lebih sama majikannya Jadi nominalnya tuh Melebihi Struk gajinya ya Karena biasanya Pekerjaannya tuh Lebih berat Biasanya Kalau Suryak Kerjaannya cuma Nonton TV Sama main Onself Dapet segini Ya syukurilah ya Gaji tuh Menyesuaikan teman-teman Oh ya Buat kalian yang masih Kurang jelas ya Buat teman-teman yang masih Kurang jelas Tentang Sharing Surya hari ini Jangan lupa untuk Tinggalkan pertanyaan Di kolom komentar ya Teman-teman Dan jangan lupa juga Untuk dukung channel baru Subscribe ya Dan Banyain juga Notifikasi loncengnya Agar kalian gak Ketika kalian Menarik lainnya Dari channel Surya Samanta KW Semoga review gaji Hari ini Bermanfaat ya Buat teman-teman Yang lagi membutuhkan Informasi Mengenai Gaji TKI Taiwan Sektor Informal Atau Asisten rumah tangga PRT teman-teman Sampai jumpa di video Berikutnya teman-teman Terima kasih Sampai jumpa di video